Terima kasih. Setiap tahun kita melaporkan semuanya itu, dilaporkan berdasarkan apa yang ada dan apa yang dimiliki. Kemudian harta itu kan ada harta bergerak, ada yang tidak bergerak gitu ya, harta yang diam dan harta yang bergerak. Kemudian harta itu dilaporkan berdasarkan intrusi, kemudian harta itu bukan harta pegawai saja, artinya harta kalau istri ya, istri ya pegawai. Suaminya kan ikut melaporkan mempunyai suaminya, kan itu? Dari satu ya Pak. Ya, jadi ada harta suaminya dan harta istri, itu dilaporkan. Sebenarnya saya enggak tahu, misalnya saya sejujurnya selaporkan saya karena itu wajibat seorang negara-negara, semuanya bukan saya aja sih. Semuanya dilaporkan, setiap tahun dilaporkan. Dan kenyataannya seperti itu. Pas 1,6 itu berupa apa Pak? Itu harta yang kita bergerak, berupa tanah bagian dari istri saya, bukan punya saya, punya istri saya. Keberadaannya di mana itu Pak? Di Jakarta, ya di Jakarta. Kenapa dilaporkan di istri juga, dia dilaporkan semua. Itu tanah memang istri yang beli atau? Istri dari orang tuanya. Tahun berapa itu Pak Dapet? Sudah lama sih, sudah lama dari tahun, puluhan sudah ada. 70-an Pak? Orang tua istri, pengusaha apa Pak? Itu pedagang, pedagang. Sekarang sudah meninggal. Kemudian, orang tua ini sudah meninggal, jadi orang tua saya, satu orang tua saya sudah meninggal. Laki-laki dan perempuan sudah meninggal. Itu rumahnya ditempatin atau bagaimana Pak sekarang? Rumahnya ditempatin? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.